Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalam ala israfil ambiya iwar mutsalin wa'ala alihi wa sabihi ajamain amma madhu Oke pada pertemuan kali ini kita akan mulai mengkoding tampilan dari homepage atau dashboard kita bagaimana caranya nah disini dibagi dibawah tampilan atau dibawah coding part kita buat terlebih dahulu stateful widget atau widget yang dapat berubah-berubah sepertinya nah disini kita berikan namanya adalah home cukup home saja seperti ini eh kalau sudah di bagian container seperti yang kemarin ya yaitu disini kita taruh widget scaffold oke kalau sudah scaffold seperti ini kita berikan eh body sama kayak kemarin tapi disini kita nggak menggunakan head langsung pakai body juga nah yang pertama kita lakukan adalah memberikan sebuah padding-nya atau jaraknya terlebih dahulu kita akan coba di bagian yang ini ya nah disini kita akan kasih jarak terlebih dahulu karena sini ada jaraknya ya nah beding yang kita pakai adalah sama seperti kemarin om RTLB atg inset titik form untuk RTLB dimana live nya adalah 20 topnya adalah 50 right nya 20 batannya adalah 0 ini bisa diubah sesuai dengan device masing-masing ya lalu kita berikan cel kalau sudah di atur jaraknya nah disini kita berikan kolom seperti yang kemarin dalam kurung nah disini kita berikan penempatannya di star yaitu menggunakan cross yang kemarin ya seperti sama star yaitu lalu sini kita berikan children nah isinya yang pertama adalah kita buat lebih dahulu sebuah widget yang ini ya tampilan menu dengan tampilan search ya Nah untuk ini karena kita nggak fokus ke situ karena buat sebuah gambarnya saja ya atau kita buat sebuah ikon aja kita masukin situ karena kita masih fokusnya enggak ke situ ya Nah disini kita buat saja menggunakan draw karena dia tampilannya kiri dan kanannya seperti itu ya Hai nah disini kita berikan ah posisinya yaitu main aksis alisement kalau begini nah di main aksisnya itu kita berikan nilai space between atau jarak ujung dengan jarak ujung seperti itu ya space between ini lalu kita berikan lagi children nah yang pertama kita masukkan adalah gambarnya gambar SPG yang sudah kita taruh di dalam kode lift tadi yaitu kita panggil di sini ini Widget yang baru kita download yaitu SPG Victor SPG picture Hai nah yang pilihnya aset ya SPG picture.asset nah disini dia akan meminta nama asetnya nama asetnya adalah aset garis miring ikon garis miring menu dot SPG nah ini tahu dari mana menurut SPG itu adalah di aset yang tadi ya di bagian tadi di bagian aset disini ya di bagian ikon sini ada pesan menu dot SPG seperti ini Hai lalu kalau sudah kita berikan koma kita enter nah disini selanjutnya sehabis sebuah menu kita berikan sebuah icon icon pencarian seperti itu ya Nah disini kita tulis icon button karena dia letaknya di sebelah kanan jadi kita bisa mengakai memakai icon button seperti itu ya Nah disini untuk ikonnya adalah icons icon lebih dahulu baru dalamnya adalah icons titik nah yang kita akan memakai ada icon search seperti ini ya on presenya kita kosongin dulu aja karena kita nggak mau pakai Hai kayak seperti ini kalau sudah coba kita save dan coba kita jalankan kira-kira hasilnya seperti ya di sini ya di sini ya di sini sudah tampilannya adalah seperti ini ya ya sudah ada tampilan untuk menu dan sudah ada tampilan untuk search nah di sini tapi masih ada tulisan debak nah cara menghilangkan debaknya itu pada di bagian yang mainnya ini ya Nah di sini kita berikan debak so check at mode banner nya kita berikan nilai false coba kita save nah disini sudah hilang ya yaitu dengan menggunakan debak so check at mode banner false seperti itu ya oke lanjut kita lihat ya desainnya bagaimana nah selanjutnya disini ada sebuah jarak spasi lalu tulisan seperti ini lalu tulisan seperti ini lalu sehabis sudah makan disini ada slider seperti ini ya oke coba kita kodi nah yang pertama disini di bawah row ya kita berikan koma kita berikan size box size box nya itu hack nya kita berikan 20 saja nah lalu kita berikan sebuah teks ya yang yang untuk yang hai blablabla apakah sudah makan seperti itu ya kita berikan teks dalam kurung kutip 2 yang pertama adalah hai bulan seperti itu ya misalkan ya kita berikan style juga style nya adalah sebentar dulu nah style style nya adalah font size nya kita buat 30 seperti ini kita koma enter kita copy lagi kita paste nah disini kita berikan sudah makan nah lalu disini untuk yang sudah makan kita berikan font size nya menjadi 40 dan kita berikan font weight nya atau ketebalan font nya adalah bolt seperti ini nah kalau sudah jangan lupa di kolom koma kalau sudah enter seperti ini kita set dulu kita lihat hasilnya nah seperti ini hasilnya ya nah ini kalau merasa kejagohan tinggal dikurangin saja yang bagian sininya menjadi 10 misalkan ya seperti ini nah lalu kalau sudah kita akan memberikan sebuah slider ya atau yang widget yang sudah ketari kita download adalah carouser pro seperti itu ya nah disini untuk memberikan sebuah slider kita harus memberikan dulu sebuah size box nya ya supaya ada jarak sedikit dengan tulisan dengan slider ya nah lalu disini untuk memberikan sebuah slider kita cukup menggunakan size box saja size box nya ini kita enter ini juga kita enter nah hack nya kita tentukan adalah 200 jadi nggak terlalu tinggi ya 200 itu nah lalu kita buat lebarnya lebarnya itu adalah sesuai dengan ukuran tabletnya atau ukuran device nya yaitu menggunakan media query nah ini ibaratnya responsif dalam eh filter ya menggunakan yang namanya media query nah ini kita tulis of konteks seperti ini titik size titik lagi width seperti ini jadi ini sesuai dengan lebar dari si device nya itu nah lalu kalau sudah kita berikan child nah disini kita panggil si carousel carousel nah seperti ini enter nah disini kita panggil yang pertama adalah image ada nah sini sudah ada ya image nya yaitu bentuknya array jadi disini kita tulis kita menggunakan sebuah gambar yang online ya network image seperti ini nah url nya apa url nya kita ambil yang dari si config yang tadi yang coding dari ini kita ambil yang begini kita copy saja kita masukkan ke dalam home nah kalau sudah kita berikan koma lakukan langkah yang sama sebanyak tiga kali seperti ini kalau sudah nah disini kita akan melakukan settingan terlebih dahulu yang pertama disini kita berikan border radius nah disini kita berikan border radius nya adalah true lalu disini kita berikan dot nya ya atau sebuah titik-titik biar dia bisa digeser kiri-kanan dot bg color disini kita berikan color transparent nah seperti ini oke kalau sudah disini problemnya itu sisa satu ya nah kalau misalkan masih ada problem silahkan di cek lebih silahkan di cek lagi gimana penulisannya nah kalau sudah kita coba save dan coba kita lihat apakah tampil atau enggak seperti itu ya nah kita lihat di sini nah disini dia sudah tampil ya bentuknya seperti ini dan sudah bisa melakukan sebuah slider ya atau efek ganti-ganti seperti ini ya oke jadi slidernya sudah sudah berarti kita lihat lagi sisa dimana nah berarti sekarang kita mau membuat sebuah row lagi ya row space between untuk kategori dan lebih lengkap lalu kalau sudah kita buat yang ini ya kategori-kategorinya ya oke kita coba dulu kita buat yang ini nah di bagian size box ya habis size box ini berarti kita akan buatkan row terlebih dahulu seperti yang tadi ada bilang row dengan setting adalah space between untuk main aksisnya main aksis space between seperti ini lalu hmm disini kita pegang children yang isinya adalah tadi ada sebuah teks yaitu tentang kategori dimana kategori tersebut mempunyai sebuah style nah style-nya adalah yang pertama ada font size-nya 30 lalu yang kedua disini ada font weight-nya bold nah sahabat ini lalu kita copykan saja nah kita ganti kategorinya menjadi lebih lengkap dengan font size-nya dari yang kecil ya berarti yang anda ganti menjadi 15 lalu ini kita hapus kita nggak pakai font weight yang kita pakai adalah color color-nya disini adalah pakainya red ascan color titik red ascan seperti ini ya kalau misalnya mau lihat-lihat dari sini juga ada ya kalau misalnya di visual studio code jadi kita bisa mengetahui warnanya itu oh ini mau pakai merah oh ini mau pakai mana ini udah ketakuan yang warnanya dari seperti ini oke kalau sudah kita save kita lihat dulu disini ada nah disini ada ya cuman kurang spasi sedikit kita berikan spasi dulu kita berikan size box lagi kita save nah ini sudah agak lebih mendingan berbandingan dengan yang tadi nah selanjutnya kita buat yang kategori kategori-kategorinya tapi jangan lupa kita berikan spasi sedikit lagi nah disini sama seperti yang atas kita menggunakan roll lagi nah tapi disini untuk settingannya beda dengan settingan yang mengisi kiri di bagian start dan end ya kalau yang spesifik spesifikin tapi kalau ini dia akan mengisi setiap ruang ya yaitu main axis space evenly space evenly namanya ya seperti ini nah lalu di bagian ini kita berikan children yang isinya yang pertama adalah sebuah container terlebih dahulu ya jadi yang kotak-kotak seperti ini ya ini dia merupakan container terlebih dahulu jadi nanti container itu ada sebuah text kalau disini ada sebuah icon atau gambar seperti itu ya nantinya ya oke kita tulis dulu kita buat terlebih dahulu yang pertama ada container buat yang si nama si semua ya nah containernya kita pengaturannya adalah widthnya yang pertama adalah 200 lalu heightnya kita buat 50 saja kadang nggak usah gede-gede ya nah disini buat kita buat decoration atau kita warnain si kotak-kotak tersebut box decoration nah disini kita pilihkan color colors dot purple kita pilihkan koma lalu kita pilihkan border radius border radius border radius titik circular 10 seperti ini lalu kalau sudah kita berikan child center di dalam kurung kita enter kembali kita berikan child lagi kita berikan text text textnya adalah semua seperti ini ya untuk ininya anda copykan saja dari sini ya yang nggak susah-susah ngetik lagi ya nah yang pertama disini font size-nya atau font size-nya itu adalah 20 dan color-nya itu dia adalah white seperti ini oke kalau sudah kita akan men-setting si icon-nya seperti ini bagaimana caranya sama seperti yang tadi menggunakan container juga ini bisa di klik ikan koma enter nah cuman dia bedanya ininya lebih 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 kecil ya lebarnya itu lebih kecil kalau ini ada di 200 ini kita ganti menjadi 50 dan juga warnanya dia bukan purple kita ganti menjadi cian saja lalu di bagian center-nya kita ganti yang tadinya text ini menjadi email image seperti itu ya image titik aset ya seperti ini ya kita panggil lokasinya yaitu aset garis miring image atau img garis miring untuk yang pertama kita berikan gambar pizza terlebih dahulu ya atau icon pizza dot png kita berikan koma terus lalu kita tentukan tinggi gambar tersebut adalah 30 seperti ini ya oke kita save dulu kita lihat terlebih dahulu mau atau enggak kalau ini mau berarti tinggal kita copy paste aja nah disini sudah mau cuman disini dia bermasalah pada gambar asetnya jadi kalau gambar aset kalau baru-baru dimasukin dia emang kayak begini dia enggak mau jadi harus kita render ulang dia baru mau ya untuk itu kita langsung saja kita copy paste copy paste aja supaya lebih cepat ya jadi nanti kalau sudah kita copy paste kita mulai ulang seperti itu ya kita copy paste sebanyak berapa disini kita lihat ada 5 ya berarti tadi baru 2 3 4 5 seperti ini ya oke lalu untuk yang kedua ini kan bukan pizza ya kita lihat yang kedua adalah burger kita lihat namanya apa disini di bagian image hamburger seperti ini seperti ini lalu yang ketiga adalah kebab nah lalu yang keempat adalah mie ayam atau noodles nah yang terakhir adalah soft drink soft drink seperti ini kita save nah karena ini masih bermasalah ini masih belum tampil disini jadi kita harus melakukan restart terlebih dahulu dengan aplikasinya ini harus matikan lalu kita jalankan lagi dengan menggunakan tekan tombol tombol F5 kita tunggu ya prosesnya hingga dia berjalan ya oke jika sudah berhasil seperti ini kita lihat hasilnya nah maka hasilnya dia seperti ini ya dia sudah mau atau sudah bisa masuk ke dalam sini nah ini kalau misalkan mau lebih kecil lagi kita dapat menggunakan warna seperti ini ya misalkan cian 50 gitu ya jadi agak agak lebih mesamarkan lagi seperti itu ya nah ini tapi terjadi sebuah error jadi kita bikin aja jadi cian biasa aja seperti ini oke kalau sudah nah di bagian yang row ini ini matikan dulu matikan dulu nah kita tambahkan kali ini kita akan mengkoding untuk yang bagian yang rekomendasi untuk kamu nah disini kita buat lebih dahulu disini kita enter kita buat eh size box kembali untuk jarak kita copy size box nya kita pastikan disini lalu disini kita berikan sebuah teks ya apa rekomendasi untuk kamu ya rekomendasi untuk kamu nah kita lihat disini ukurannya sama seperti kategori ya jadi berarti kita copy kan saja dari kategori style nya oke kalau sudah di enter coba kita save nah ada ya rekomendasi untuk kamu lalu disini kita berikan copy paste disini nah selanjutnya kita kita akan membuat sebuah kotak-kotak atau si yang tadi ya star grade grade view nya kita buat seperti ini nah untuk data-data yang ini ya pizza yang lain-lainnya seperti itu ya ini sudah ada cantumkan di dalam coding coding.dat ya yang ada disini nah jadi untuk mengkoneksikan biar kita dapat memanggil si list product ini kita di bagian page nya harus kita import nah disini kita import si config config nah ini ya mycantin config lalu kita panggil si coding.dat kalau sudah kita save nah disini kita buat lagi coding yang dipakai adalah expanded expanded apa expanded adalah sebuah widget yang nanti hanya bisa di scroll di bagian yang ini ini aja ya kalau yang bawah kan jadi kan bagiannya kan ada bagian semua bisa di scroll tapi kalau expanded ini hanya bagian tertentu aja yang bisa di scroll misalkan di bagian yang bagian ini ini aja ya rekomendasi itu bisa di scroll scroll ke bawah ya jadi di dalam scroll ada scroll lagi seperti itu nah disini di expand ini kita berikan widget si staggered grid view kita tulis staggered nah yang yang ini kita berikan dalam kurung atau titik yaitu conbuilder atau bit otomatis berdasarkan jumlah yang ditentukan seperti itu ya count itu ini enter-enterin dulu aja biar gampang atau biar kelihatan seperti ya nah yang pertama kita isikan padding-nya terlebih dahulu di sini kita buat padding padding-nya di setiapnya ya itu adalah add g insert titik al adalah 0 kita buat 0 terlebih dahulu lalu close axis account setiap barisnya ya setiap barisnya itu ada berapa berapa item yaitu adalah 2 item setiap barisnya lalu di sini kita item count yaitu berapa banyak itemnya yaitu sesuai dengan list product yang ini ya list product dot length berarti berapa banyak produknya nah ini tergantung dengan jumlah yang ada di dalam data-data ini seperti itu ya atau data-data yang di ada di list product seperti itu ya oke lanjut untuk cross axis spacing kita buat spasinya adalah 20 lalu main axis spacing-nya juga kita buat adalah 20 nah lalu di sini kita buat item builder ini di komen dulu aja nggak usah kita pakai nah kita fokus ke item builder ini yang pertama kita buat adalah di sini kita tulis context koma index seperti ini lalu kita buat kurung kurawal seperti ini enter nah di sini kita panggil atau kita return yang kita return adalah gesture detektor atau sebuah widget yang dapat mengklik atau di dalam kalau dalam HTML mah ini gesture detektor adalah ah rep seperti itu ya ah rep nya flutter nah jadi untuk gesture detektor itu ya yang ada di yang harus ditambahkan adalah fungsi fungsi on tab nya atau fungsi yang yang bisa diklik atau cta nya call to action nya seperti itu nah di sini kita berikan child jadi dia yang bisa ngeklik apa bisa ngeklik semua kolom ini kolom untuk apa karena kan di sini kan dibentuknya seperti ini jadi kita harus membuat dulu tampilan yang yang kebawah seperti ini ya jadi nanti ada gambar ada waktu ada namanya ada ratingnya dan juga ada harganya seperti ini nah jadi ini di kolom kita enter kita berikan cross aksis lagi titik titik koma kita berikan children oke tapi di sini kita berikan titik koma dulu ya jadi di setiap return harus diberikan titik koma nah kalau sudah di sini kita enter nah di sini isinya adalah yang pertama untuk membuat sebuah gambar seperti ini kita nggak bisa langsung masukin gambar jadi yang harus kita masukkan adalah kita harus menaruh dulu sebuah container nah di container tersebut nanti kita akan berikan sebuah background gambar seperti itu ya nah di sini kita berikan sebuah padding terlebih dahulu paddingnya addg insert all paddingnya di semua sisi ya ada 20 lalu widthnya atau lebarnya kita menggunakan media query lagi titik size titik width kita berikan nilainya adalah 50% atau ini kali 0,5 seperti ini kalau untuk yang 50% karena tadi tampilannya kita mau buat setiap baris itu adalah 2 seperti itu jadi kita berikan mungkin ini adalah 50% lalu di sini kita berikan hacknya hacknya itu adalah index kita cek dulu si is eventnya itu nah kalau misalkan ada is even dia hacknya adalah 200 tapi kalau misalkan dia bebkan is even dia hacknya adalah 240 seperti ini jadi tadi kenapa tampilannya tadi ya ada yang lebih gPD ada yang lebih cheap nah ini tergantung pada indexnya indexnya itu is even itu kalau misalkan kepalanya kritis kepalanya nilainya adalah 200 tapi kalau bukan hindi sangat pertama dan nilainya adalah 120 40 seperti itu maksudnya lalu kita berikan dekorasi nah disini kita tulis box dekorasi nah ini kita akan menetapkan bahwa ini kita mau jadi sebuah background ya seperti itu ya nah disini kita berikan border radius terlebih dahulu nah border radiusnya adalah circular ini adalah 16 kita buat kita pilih koma lalu kita berikan image kita berikan sini decoration image dalam kurung nah disini kita enter terlebih dahulu di sini kita ganti atau kita isi dengan image titik 2 network image nah disini katanya membutuhkan url-url kita dapat dari mana kita ambil dari si list produk karena diri produk ini sudah ada image ya image sudah hanya cantumin online nah jadi kita panggil saja di list produk itu ada isi eh properti atau index image nah di index image itu ada sebuah link ya jadi kita harus akses terlebih dahulu indeksi image nya yaitu kita panggil si list list produk di list produk dalam kurung indeksi ya Hai terus dalam kurung lagi kita berikan image seperti ini oke kalau sudah di bagian yang ini kita bikin koma kalau kita berikan fit atau kita mau sesuaikan ya tuh gambarnya itu menyatu dengan si kontenernya yaitu kita berikan fit terus kita berikan box box fit titik feel seperti ini settingannya biar dia menyatu dengan kontenernya nah lalu kalau sudah di kontenernya kita berikan style loh untuk apa ini untuk yang waktunya ya kita akan memberikan sebuah waktu untuk memberikan waktu sini kita bikin child kita berikan stak seperti ini supaya kita bisa mengatur posisinya ya stak ini ya tenter nah disini kita bikin alismennya terlebih terlebih dahulu alismennya adalah botong left titik botong left seperti ini kita enter lalu kita berikan children nah disini kita isi adalah kontainer karena dia tadi bentuknya ada putih terlebih dahulu baru-baru kata-kata ya jadi kita berikan kontainer terlebih dahulu kita berikan warnanya apa-apa atau warna putih seperti itu ya nah disini kita berikan padding terlebih dahulu biar ada aja ada ada jaraknya ya itu rg-inset.al isinya adalah 10 seperti ini lalu disini kita berikan decoration box decoration nah disini kita berikan nilai border radius titik dua border radius circular kita berikan nilainya adalah 16 juga sama seperti yang sebelumnya nah lalu kita berikan koma kita berikan color nya seperti yang tadi anda bilang color nya kita berikan yaitu white seperti ini lalu kalau sudah kita berikan text nya kita berikan child disini calenya adalah sebuah teks yang diambil dari kata-kata di list produk indeks kita lihat apa untuk waktu yaitu disini adalah time ya seperti ini kalau sudah seperti ini coba kita save dulu ya ini kita-kira tampil atau enggak seperti itu ya Nah ini tapi-tapi ada sebuah problem tapi nggak apa-apa coba kita save dulu aja bakal berhasil oke ini masih pilot jadi nanti dulu aja kalau misalkan masih file seperti itu karena disini masih ada permasalahan ya kalau masih pilot itu nah coba untuk ini kita kembalikan terlebih dahulu disini coba pada stagret style builder kita berikan nilai dalam kurung indeks seperti ini kita berikan disini sama dengan lebih besar seperti ini atau arrow function nah disini adalah stagret detail fit seperti itu ya tertulis isinya adalah satu seperti ini ini tampilannya koma nah kalau sudah kita coba kita save kita lihat apakah sudah bisa atau belum karena sudah tidak ada errornya ya Nah disini sudah bisa ya sudah muncul juga beberapa foto-fotonya jadi ada ada nasi goreng ada pizza hamburger kebab mie ayam ada minuman juga ya untuknya jadi seperti ini sudah ada berarti tinggal eh kata-katanya kata-kata rating sama harga nah untuk itu berarti di tadi itu di bagian time ya berarti kita keluar dulu nih nah keluar dari si container ini nah disini kita buat atau kita panggil si size box yang terlebih dahulu biar agak rapi kita berikan sebuah teks untuk yang nama produknya yaitu tadi elis produk nama produknya nama produknya adalah name seperti ini ya berarti di sini kita tulis name kita berikan koma enter nah disini kita berikan style yang terlebih dahulu style textile dalam kurung hapus nah disini kita isi dengan yang pertama font size-nya font size-nya adalah 20 koma koma lalu habis font size itu kita berikan font weight font weight-nya itu kita berikan font weight volt seperti ini ya oke kita save terlebih dahulu kita lihat apakah tampil nah disini sudah deh ya udah ada pizza hamburger berarti tinggal ratingnya ratingnya berarti tinggal menggunakan row dan kita menggunakan main aksi space between supaya dia bisa kebagian start dan kebagian end seperti itu ya kita bagai kita buat dulu settingnya main aksisnya kita buat main aksis space between supaya ini ya nah disini kita bikin child run tadi ada rating ya ada rating dan juga ada berarti di sini kita berikan sebuah icon terlebih dahulu nah tapi untuk ini kita harus kita harus lihat terlebih dahulu ini kan ada ada logo icon dan juga ada rating ya berarti ibaratnya ada row pro lagi di dalamnya langsung aja disini kita bikin child run nah untuk yang bintang tadi itu menggunakan sebuah icon jadi disini kita dapat menulis icon dalam kurung icon keren ini gede titik start start order seperti ini ya kita berikan koma enter kita berikan teks kembali kita panggil list product index kita lihat untuk yang rating namanya apa nah untuk rating namanya rating juga ya disini kita panggil rating lalu kita berikan style nya nah disini font size nya kita isi dengan nilai 20 oke kalau sudah kita enter nah kalau sudah kita tinggal buat ini ya eh mata uangnya atau harganya berarti di bagian rownya kita harus di enter sini kita berikan koma kita berikan teks kembali ini bisa kita copy kita pastikan disini nah disini adalah untuk harga apa untuk harga adalah price seperti ini nah untuk font size nya disamain aja 20 nah tapi ini ada tambahan rp nya jadi disini kita berikan kutip 2 kita panggil sini rp kita berikan plus seperti ini ya kita berikan spasi aja biar agak-agak ada jaraknya sedikit ya jadi bentuknya seperti ini kalau sudah sudah kita save kita lihat hasilnya oke di sini ada yang error nah errornya itu pada bagian nah disini katanya ini itu double bukan string nah katanya gitu double itu dia merupakan sebuah tipe data ya tipe data nomor ya nah berarti di bagian yang price ini berarti ada kesalahan jadi ini tambahin kata-kata to string seperti ini ya atau kita ubah yang presa ini menjadi sebuah string baru kita berkita tampilkan kalau masih ada yang salah kita lihat Oh di rating juga ya rating itu koma-komaan jadi harus diberikan to string juga nah kalau sudah maka tampilannya seperti ini ya jadi sini ada rating 4,8 disini ada harganya ya seperti itu ya Oke jadi kurang lebih tampilannya seperti ini sudah jadi ya pada eh homepage kita oh ya tinggal satu lagi disini nampilnya tinggal satu lagi yaitu menunya menu sebelah bawahnya ya yang anda belum atau yang tinggalan di bagian ini nah untuk itu coba kita buat terlebih dahulu nah buatnya itu sehabis padding atau di bagian sehabis bodi ya ini pedingkan merupakan bodi kalau kita ke atas kita terus suri dia adalah bodi nah untuk membuat sebuah menu di bawah kita dapat menggunakan yang namanya bottom navigation bar seperti ini ya isinya adalah bottom navigation bar juga nah disini kita panggil item itemnya itu dia merupakan sebuah array ini adalah array kita enter nah disini kita isi bottom navigation item item yang isinya itu harus ada ikonnya dan juga harus ada labelnya yang pertama disini kita berikan icon iconnya yang pertama adalah eh icon icon kita gambar food ya atau gambar makanan kita cari disini ada nggak logo food ya nah ini ada logo foodbank nggak apa-apa nggak mirip Hai lalu kita berikan labelnya adalah home seperti ini lalu kita copy paste copy paste aja yang bagian ini paste 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 sebanyak 4 kali lalu kita hapus sebagian ini kita ganti terikan gambar love ya berarti favorit ada favorit nah ada ini kita ganti juga dengan favorit nah lalu yang kedua ini dia adalah tempat belanja atau keranjang belanja shopping bag ada nggak nah ini ada shopping bag nah disini kita ganti dengan kata-kata cat nah lalu yang terakhir adalah akun akun kita cari disini ada nggak akun atau profile atau yang lain-lainnya nah disini ada akun kita pilihnya yang bagian akun circle aja ya ada nggak ya nah disini ada nah lalu disini kita ganti dengan kata-kata akun atau profile ya ada akun aja seperti ini oke kalau sudah di bagian ini kita harus mencettingnya yang pertama adalah tipenya itu ya tipe si bottom navigation bar itu kita tulis disini bottom navigation bar type bukan item tapi disini kita ganti tipe tipe nya adalah fix set atau dia tetap posisinya di bagian bawah walaupun di Scroll lalu kita pilihkan warnanya fix set color nya adalah warna blue ascan seperti ini kalau sudah kita save kita lihat hasilnya nah kalau sudah maka hasilnya seperti ini dia sudah ada beberapa menunya yang dibawah ya tadi ada home nomor ada favorit ada cat ada akun seperti itu ya jadi ini bisa kita eh Scroll juga kebawah dan disini mentok nah disini sudah ada menu-menunya seperti itu ya oke jadi disini untuk tampilan homepage-nya sudah selesai nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba simpemuan berikutnya ter duties kita coba sebentar bermanfaat bermanfaat kita